Pemisah sengketa lahan antara ahli waris dengan Pemkap Cianjur berujung pemasangan baliho dan sepanduk kepemilikan lahan di atas bangunan sekolah Madrasa Aliyah Negeri 1 Kabupaten Cianjur. Puluhan ahli waris Haji Mastur yang tengah bersengketa dengan Pemkap Cianjur memasang sepanduk dan baliho di atas bangunan sekolah Madrasa Aliyah Negeri 1 Kabupaten Cianjur. Selain pemasangan sepanduk dan baliho, salah satu ahli waris melakukan orasi sebagai penegasan tentang kepemilikan atas lahan. Dalam dialog, kuasa hukum ahli waris menjelaskan, berdasarkan amar putusan kasasi sengketa lahan antara ahli waris Haji Mastur dengan Pemkap Cianjur di Makamah Agung yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Cianjur tentang kepemilikan atas tanah yang dimenangkan ahli waris Haji Mastur. Sehingga bangunan sekolah yang berdiri di atas lahan kepemilikan ahli waris Haji Mastur dianggap ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Informasi yang menyesatkan kepada sejumlah pihak bahwa yang terkait dengan ini, kami hadir di MAN ini karena salah satu bangunan yang dijadikan sekolah MAN ini tanahnya itu adalah milik almarhum Haji Mastur dan yang hadir pada ini para ahli warisnya Haji Mastur. Itu berdasarkan sertifikat yang tadi sudah teman-teman lihat sendiri. Dan sertifikat itu pun juga walaupun tertera atas nama Bajo dan Bajo Mastur juga mengakui bahwa tanya tersebut adalah milik seluruh ahli waris mayoritas. Upaya keluarga ahli waris menempuh jalan keadilan dengan memasang baliho dan sepanduk di bangunan sekolah ini dianggap tidak tepat secara hukum oleh kabak hukum Pemkap Cianjur. Antara pihak Pemkap Cianjur telah membeli lahan tersebut dari salah satu ahli waris yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah. Sedangkan sekolah madrasa alian negeri 1 dibangun atas dasar pinjam pakai lahan dengan diterbitkan surat pinjam pakai dari Pemkap Cianjur. Selain itu jika ahli waris yang lainnya merasa ada yang janggal seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan agama tentang waris sesuai amar putusan dalam kasasi Mahkamah Agung. Di dalam sisi hukum pertanahan Indonesia dan juga didasarkan itu di dalam UPA Bukti kepemilikan dan pelakon pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendakaran tanah. Bukti kepemilikan satu-satunya yang diakui oleh sisi hukum pertanahan Indonesia adalah sertifikat. Pemerintah adalah bagian dari negara harus mengikuti itu. Dan Indonesia adalah negara hukum. Teruskan ke tempat 1 ayat 3. Jadi harus otomatis seperti itu. Yang kami lakukan pemerintah sudah benar. Melakukan dengan saudara karena apa? Karena sertifikat salah satu nyaman ini juga sertifikat untuk dan atas nama O. Pihak kedua mengklaim bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung sebagai dasar pendirian ahli waris dan Pemkap Cianjur.